Halo, kembali lagi di channel saya saat ini kita akan membahas soal pembahasan UTBK 2019 yang diselenggarakan 14 April 2019 kemarin ini adalah soal matematika dasar ini adalah soal matematika dasar jadi soal-soal matematika dasar itu ada di Saintec dan ada juga di Sousum gitu ya jadi soal-soal kalau matematika dasar Saintec dan Sousum itu sama gitu ya, sama gitu jadi bisa untuk IPA dan IPS Sousum dan Saintec sebelum kita kembahasan yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu dan klik lonceng sebelah kanan agar teman-teman dapat jelas secara cepat ketika saya posting video baru jadi teman-teman secara cepat dapat infonya jadi tidak ketinggalan sama sekali jika berguna boleh like dan share oke ini adalah diketahui harga buku harga buku ditambah harga pengsel itu adalah Rp. 55.000 sedangkan harga buku Rp. 25.000 lebih besar dari lebih dari pengsel gitu ya lebih besar dari harga pengsel gitu ya jika pengsel jika harga pengsel itu disebut A ini adalah di tabel ini tabelnya gitu ya ini adalah P dan P itu adalah sama dengan A gitu ya Ki harga nilainya sama dengan Rp. 20.000 maka hubungan P dan Ki adalah apa gitu ya oke sebelum ke situ kita selesaikan dulu dari sini kita cari dulu harga buku dan harga pengsel masing-masing gitu ya nah kita cari harga buku dan harga pengsel masing-masing sedangkan harga pengsel disebut adalah A kita buat aja harga pengselnya adalah A kalau harga pengselnya adalah A kalau harga pengselnya kita misalkan aja B gitu ya kalau harga pengselnya kita misalkan aja B oke biar gampang gitu ya kita misalkan oke berarti kita ke pembahasan kita pembahasannya kita ke pembahasan berarti B ditambah A B ditambah A sama dengan Rp. 55.000 ya Rp. 55.000 oke sedangkan harga A sama dengan eh harga B ya harga B harga B itu sama dengan pensil ditambah Rp. 25.000 berarti pensil tambah Rp. 25.000 oke substitusikan substitusikan ini ke sini masukkan nilai B nya A tambah Rp. 25.000 berarti ini kita substitusikan berarti masukin aja nilai B adalah A ditambah Rp. 25.000 gitu ya ditambah A lagi ditambah A sama dengan Rp. 55.000 oke A ditambah A berarti Rp. 2A Rp. 25.000 nya pindahin ke kanan berarti kalau dipindahin berarti dia negatif ya berarti jadi negatif sama dengan Rp. 55.000 Rp. 55.000 dikurang kan negatif ya kalau pindah sisi ya Rp. 25.000 Rp. 25.000 oke berarti 2A sama dengan Rp. 55.000 dikurang Rp. 25.000 berarti itu sama dengan Rp. 30.000 Rp. 30.000 berarti A sama dengan Rp. 30.000 dibagi 2 ya Rp. 30.000 dibagi 2 berarti A sama dengan Rp. 15.000 berarti dapat dong nilai si A nya Rp. 15.000 berarti Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 berarti yang ditanya adalah maka hubungan P dan Rp. 15.000 P dan Rp. 15.000 berarti P lebih kecil dari Rp. 15.000 dan Rp. 20.000 gitu ya berarti yang lebih berarti ini ya dong jawabannya Rp. 15.000 gitu ya Ki lebih besar dari P gitu karena P itu lebih kecil dari P lebih kecil dari Ki gitu ya jadi kita berpatok ke tabel gitu apa yang ditanya di tabel oke mungkin yang ditanya juga bisa aja ini 2A gitu ya 2 kali A berarti tinggal kalikan aja 2 kali A berarti ini 15.000 tadi 2 kali 15.000 berarti 30.000 berarti otomatis si P lebih besar dari si K kalau ini udah 30.000 gitu misalnya aja ini 2A gitu ya kalau ini misalnya 2A diganti soalnya 2A berarti ini nilainya 30.000 dong karena A nya adalah 15.000 gitu ya berarti udah P lebih besar dari Ki gitu ya berarti jawabannya A gitu tapi jawaban di soal tadi itu adalah yang ini ya tapi kalau diubah soalnya gitu ya jadi beda-beda tiap kode bisa beda-beda gitu bisa 2A bisa 3A bisa setengah gitu ya jadi tergantung tipe-tipe maksudnya bisa aja sama gitu soalnya gitu bisa beda-beda gitu ya oke yang demikian pembahasan dari saya silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe karena kita lebih continue lagi untuk posting video-video secara cepat klik lonceng sebelah kanan agar teman-teman yang pertama sekali mendapatkan ketika saya posting video-video secara cepat pembahasan-pembahasan SPMPTN oke terima kasih sampai jumpa terima kasih